Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Bengkel Kocah Rowo Kali ini kita tidak akan memberikan Tutorial ya Kita akan Melakukan bengkel tour ya Bengkel tour atau keliling bengkel Memperkenalkan diri Bengkel saya disini Disebut juga dengan Bengkel Kocah Rowo Tapi kalau di dunia nyata seperti ini Bengkel wahana motor Baik langsung saja Tapi sebelum itu jangan lupa Jangan lupa subscribe channel kami Bantu channel kami Hidupkan lonceng notifikasi Dan share Banyak-banyaknya Baik langsung saja kita Ini kita punya motor ya Ini ada motor Ini yang sempat saya unggah Di video sebelumnya Motor rongsokan harga 500 ribu ya Kita cuma beli mesin Sama sasis waktu itu Itu seharga 500 ribu Kita beli di tempatnya Bapak Bapak siapa ya Jono Bapak Jono ya Nah iya Disini Kita sudah Ini Leles-leles semua ini ya guys ya Kawan-kawan Dari Pelk Kalau pelk kita beli baru Kita punya Petop Jari-jari juga baru Yang kita Dapat Beli bekas Yaitu Sok depan Bekas Sok belakang baru Tapi yang biasa Setang bekas Bodi kita beli baru ya Bodi Paper baru semua Yang bekas hanya Tengki Tengki waktu itu tidak ada Kita beli bekas juga Disini kita mau jual Sebenarnya Tapi belum laku-laku ini Karena mungkin Masih peceklek Disini ya Ataupun masih Susah cari duit Kalau yang sebelah ini Motor pribadi Ataupun pakaian saya sendiri Dulu Dulu sering dipakai Ngetrol Tapi sekarang Masih off dulu ya Karena Keadaan Yang tidak memungkinkan Karena Semua itu Butuh biaya Dan setelahnya lagi Ada Motor Fixion All Itu Motor Kepala mekanik saya Dekikri ya Baik Kita masuk Di arah sini Kita punya Pekerjaan PR Ini Vision Tahun berapa ya Ketika 2014 Kayaknya Kalau tidak 2015 Kayaknya Motornya Nah ini Kemarin Ini Mati ya Isunya Waktu itu Sudah ada Empat hari ini Nah Ini Ini yang aslinya Tapi dia sudah mati Ini yang baru ganti Dari Bengkel sini ya Ini seharga 700 ribu Ini yang ori ya Asli Tadinya Kerusahaannya Kita Kontak Seperti ini Di Lampu indikatornya Ataupun Kontrolnya Tidak menyala Kontrol Injeksi ya Tidak menyala Kalau punya yang Punya dia Terus Kemarin kita Coba langsung Ini Kita diagnosa Kalau Isunya Yang mati Terus kita Pasang ini Seperti ini Terus kita Kontakt lagi Nah Indikatornya Nyala Disini Sudah dipastikan Ini Isu ini Yang mati Punya dia Terus Sudah Empat hari Hidup Paginya Sini Lagi Didorong Sama Mamaknya Mamaknya Sama Apa itu Yayuknya Sama Yayuknya Didorong Sini Orang perempuan Semua Tanyain Kenapa Mati lagi Setelah Check and Recheck Ternyata Tadinya Saya anggap Saya kira Mati lagi Ini Hasilnya Seharga Lampaknya 700.000 Baca Belum Dibayar Luna Sudah Mau mati Lagi Tapi Setelah Dicek Kontrolnya Masih Nyala Seperti ini Dan Kita Kasih Boklam Kita Cek Kasih Boklam Disini Yang Ke arah Full Pump Ke arah Full Pump Ataupun Ke arah Rotak Ternyata Masih Ada Arus Seperti Ini Kita Matikan Kontaknya Kita On Ternyata Masih Nyala Berarti Dalam Keadaan Baik-baik Saja Seperti Ini Terus Kita Engkol Kita Coba Selah Yang Menyala Berarti Dia Masih Bisa Menangkap Sinyal Dari Sensor Sikap Jadi Aman Terus Kita Langsung Lanjut Ke Bagian Rotak Ini Sudah Dibongkar Sama Anak Ini Kita Cek Tadi Kita Ganti Rotak Ini Yang Baru Tapi Ternyata Masih Belum Mau Hidup Belum Mau Hidup Juga Dan Ternyata Kita Cek Lagi Yang Mati Ini Ini Yang Sweet IC Full Pump Ini Biasanya Kalau Di toko Online Di Lajada Autosope Harganya Sekitar Rp150.000 Sampai Rp200.000 Dan Kebetulan Saya Tidak Ada Alat Ini Jadi Depending Dulu Kita Pesen Dulu Saya Tanya Tanya Kawan Kawan Tadi Di Lingkup Sini Daerah Rawaj Itu Tidak Ada Yang Stok Jadi Kita Belikan Di Tok Online Dan Ternyata Ini Masih Bagus Ya Karena Tadi Dada Jepang Yang Baru Tapi Ternyata Belum Hidup Juga Akhirnya Kita Nunggu Aja Kita Pesen Ini Dulu Tapi Sini Sekitar Harga Rp200.000 Itu Yang Ori Aslinya Jadi Buat Kawan Kawan Misalkan Kalau Dikontak Terus Kok Tidak Hidup Lampu Indikator Saya Harap Ataupun Saran Saya Jangan Dipaksa Kalau Biasanya Hidup Di Kontak Tidak Hidup Kontrolnya Kita Harus Pekah Sebagai Pemilik Motor Jadi Tidak Usah Dipaksa Terus Coba Di Servis Dulu Kalau Memang Belum Paham Ataupun Belum Pelajari Sistem Kerja Injeksi Saran Saya Jangan Coba Coba Untuk Servis Sendiri Kemarin Ini Motor Yang Mati Yang Mati Di Beli In Itu Apa Sweet Stater Saya Tidak Nyambung Akhirnya Didorong Kesini Ini Sebenarnya Masalahnya Mati Mati Tidak 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 Tau Panas Dibiarin Lama-lama Ini Kalah Mati Akhirnya Ini Beli Baru Untung Saja Tidak Ikut Mati Untung Keburu Dibawa Sini Kalau Tidak Otak Atik Sini Lagi Mungkin Mati Juga Itu Saja 700 Rp Cuma Empat Hari Sayang Baik Kita Masih Menunggu Ini Dan Empat Lima Hari Nanti Datang Baik Lanjut Sini Kita Lihat Ada Motor Postman Juga Sini Punyanya Wakil Kepala Mekanik Orang Yang Tiduran Orang Sumatera Selatan Itu Is Elven Dead Elven Dead Gajah Lagi Lagi Baik Kalian Kalian Kita Sharing Sharing Segini Segini Mila Keadaan Bengkel Saya Bulu Cuma Namanya Pemula Pemula Dulu Kita Cuma Model Berapa Berapa Ya Sekitar 7 Juta Dulu Cerita Cerita Jadi Untuk Kawan-kawan Yang ingin Mencoba Buka Bengkel Kita Punya Pengalaman Yang Cukup Buka Bengkel Tidak Punya Modal Atau Modal Sedikit Ya Tidak Udah Raku Raku Yang Penting Kita Punya Modal Pengalaman Terus Punya Niat Yang Buka Kecil Kecilan Aja Juga Seperti Itu Paling Kunci Lengkap Kompresor Pun Kita Belum Punya Masih Kompak Biasa Kompresor Saya Dari Buka Pertama Cuma Ganti Mesin Dua Kali Review Mas Review Kompresor Ceritanya Dulu Saya Juga Pernah Kerja Di Bengkel Terus Ya Karena Udah Lama Udah Merasa Agak Bisa Sedikit Sedikit Hanya Saya Perniatu Buka Pengger Kumpul Itu Modal Cuman Kunci Kunci Lengkap Tagum Sama Alat-alat Seberpat Alat Kadarnya Pelanger Oli Kampas Krim Cil Cil Alhamdulillah Setelah Kepun Berkembang Jadi Dari Untung Ataupun Hasil Kita Bekerja Kita Kumpulkan Ditambah Dengan Pendapatan Kita Dari Jasa Kita Kembangkan Lagi Kita Belikan Alat Lagi Terus Seperti Itu Alhamdulillah Sampai Jadi Seperti Sekarang Ini Dulu Saya Belum Sepertinya Ya Tempatnya Masih Biasa Dulu Masih Di pinggir Jalan Itu Masih Rumah Papan Dulu Saya Belik Rumah Tran Itu Waktu 2004 Jadi Belik Rumah Tran Kalau Nggak Salah DTR 11 Daerah Sini Itu Harga 1 Juta Terus Dipongkar Diusung Pakai Grover Dulu Kemada Mobil Pakai Keropak Sapi Dan Dirikan Disini Kita Dikin Pengkel Kecil-kecilan Alhamdulillah Seiring Berjalannya Waktu Dan Kerja Keras Kita Sampai Sekarang Alhamdulillah Berkah Karena Usaha Dan Doa Orang Tua Terutama Doa Orang Tua Kita Terus Keyakinan Kita Keuletan Kita Kejujuran Kita Dipercaya Orang Alhamdulillah Sampai Sekarang Bisa Berkembang Seperti ini Dan terima kasih Kauan-kauan Buat pelanggan-pelanggan Saya Sampai saat ini Masih Percaya Sama saya Masih Sering datang Ke sini Berarti Di mata mereka Alhamdulillah Saya ini Bisa dipercaya Seperti itu ya Kawan-kawan Baik Langsung Masuk Salam Ya Di sini kita Bisa Lihat ya Ada Sleper-sleper Trail Ada Ya Macem-macem ya Jadi Satu-satu Ada Sarung Sarung Cok Yang biasa Di sini Sarung Cok Kita juga Melayani Pemasangan Sarung Cok Ada variasi Bagian depan Ini Walaupun Tidak lengkap Ya Sudah Ada Kadarnya Variasi Pekuang Variasi LED Bagi Macam Ukuran Merk Motor Di samping Sana Ada Handpad Canalport Ada juga Skotlet Ya Skotlet Bell Cracing Ini Ada Air Radiator Ataupun Kolan Ya Pendingin Ada Soda Api Ada Vulkan Air Ada Carbocleaner Dan Kota Amal Kota Amal Khusus Untuk Kita Kemarin Sempat Dibuka Oleh Paniti Alhamdulillah Lumayan Dapatnya Jadi Seikhlasnya Kita Punya Kita Masukkan Sudah Orang Mompa Kadang Sering Kita Masukkan Mudah-mudahan Nanti Bulan Ramadhan Kita Memberi Punya Program Isi Angin Gratis Selama Bulan Ramadhan Untuk Kawan-kawan Yang Banyak Kempes Kebetulan Melintas Tempat Saya Besok Kalau Bulan Ramadhan Mampir Saja Insya Gratis Tidak Kami Pungut Biaya Itu Bentuk Rasa Syukur Kami Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Telah Memberikan Berkah Rahmat Dan Keuntungan Pada Saya Dan Keluarga Saya Mudah-mudahan Hal Hal Kecil Bagi Saya Hal Kecil Isi Angin Tapi Untuk Yang Kawan-kawan Yang Menutupkan Itu Mungkin Hal Yang Besar Karena Bisa Membantu Melanjutkan Perjalanan Jadi Untuk Berhormat Nanti Kita Memberikan Program 26 Isi Angin Gratis Di Penggara Wahna Motor Kiranya Apanya Mampir Aja Kita Kami Berbiaya Kita Menyediakan Apa Saja Disini Di Bagian Sebelah Sana Ada Biston Tapi Oversis Rendah Ya Kawan-kawan Kita Menyediakan Disini Oversis 0 Standar Sampai 50 Kalau Yang Keatas Kita Tidak Menyediakan Disini Itu Memang Sudah Layak Ganti Blow Ataupun Lamer Yang Lengkap Dituang Lamer Ada Juga Kampas Proket Bermacam Motor Lonceng Gigi Nanas Pantai Sentrik Berbagai Macam Motor Ada Juga Stang Seher Berbagai Macam Motor Gigi Nanas Lap Kir Nap Rim Berbagai Macam Motor Sini Tidak Ada Jet Semprot Pilop Yang Biasa Sampai Yang Deton Ada Yang Samurai Ada Ada Juga Kit Multiguna Untuk Mengkilatkan Bodi Motor Anda Ada Hanibu Ada Juga Olicardian Atau Olicardbox Ada Yang Maluk Sama AHM Ada Juga Pembersih Karat Kerap Bodi Pembersih Kaca Kompon Bagu Icu Spool Spool Beberapa Macam Motor Kelahar Roda Margir Kelahar Macam Macam Kelahar Ya Kawan Kawan Ini Sekarang Sini Ini Jangan Kunci Kontak Kunci Kontak Berbagai Macam Motor Juga Sini Ada CDI Bagi Macam Motor Guil Ada Yang Guil Carbu Guil Injeksi Itu Ada Soket CDI Soket Kiprok Berbagai Macam Motor Saklar Saklar Only Untuk Supra E Karisma Kepo Absolute Bit Kita Juga Ada Ada Banlori Yang Butuh Banlori Banluar Dalam Ada Semua Master Caka Bersini Berbagai Motor Yang Depan Sampai Belakang Menyediakan Sampai Lampas Masuk 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 Baik Sini Kita Lihat ada menyediakan oli ada tepuan MC ada sel helix ada hx5 hx5w plus hx7 plus Enduro Federal satu liter ini yang bagian atas satu literan semua ya kalau yang bawah 0,8 ini juga ada oli samping kalau 2T ya untuk poswan air wrecking ada kastrol jumbo cell advance sini juga kita menyediakan sensor gas ya TPS sensor diatas kita ada setang-setang barang-barang ada kabel-kabel waktu itu ya berbagai macam motor ada kerja nega peronyut nega pro ada juga kapis bidometer untuk pit, supra ek, supra ek lama maksudnya disini ada top set juga berbagai macam protok kopling belakang juga emas kita menyediakan batok-batok kepala ya seperti supra ek, repo absolute, bit, jupiter mx supra ek, 125 yang lama juga ada, repot depannya ada, repot belakang ada di bawah juga ada berbagai macam kampas rim ya, teman-teman kampas rim teromol sampai di sped, bentar udara, ada juga dinamo starter disini ya, bermacam-macam jenis dinamo starter ada aki, lagi kering ada karburator juga sebelah sini ya kita ke geser bagian belakang ini ya kawan-kawan kita akan kenalkan apa saja yang kita jual disini ada ban ya, ban luar tubeless disini ini merek swalo, berbagai macam ukuran juga ada juga ban cross untuk motor bebek motor badik trail ya trail standar ada juga berbagai macam merek ya aspira, kingland, GRC ada juga ukuran 18 ya yang sudah agak langka juga peminatnya ukuran ring 18 buat motor mega pro lama gel pro mega pro primus itu ariking yang masih orian ya di sebelah sana juga ada gear gear set only gear set only berbagai macam ya itu ada gear-gear supra yang kebanyakan disini supra ya makanya kita supra, repot absolut, supra big new FU fixen mega pro new PGJR ada ya sama rantai rantai pun kita menyediakan berbagai macam varian ada yang panjang, pendek, biasa, yang bagus ada ya disini juga kita menyediakan bandalam ada bandalam 14, 17 19, 21 insya Allah lengkap ya lalu kan dalam ada juga tromol pupu-pupu bagian atas GL kreik ada sil-sil paket disitu ada juga menyediakan pelak ring ataupun pelak kaleng ya untuk motor rukuran 14 17, 19 insya Allah kita ready bagian sini bagian sini ada stang ya stang trail stang standar stang biasa ada juga stang patah tapi di atas stang patahnya ini ada supit ya supit motor supra X 125 yang double disk sama yang standar ya untuk yang sebelah sini kita lihat ada bagasi ya motor repok absolute supra X new full injecti dan juga apa ini leher penelpot kita juga menyediakan kita akan melayani pemasangan ya kita last langsung di tempat ini di tinggal sini jadi kalau yang bocor bolong propos bisa diganti biar suaranya merdu lagi bagian sini ya kita ada handle gigi juga engkol-engkol ya untuk berbagai merk motor ada handle gigi belade supra X25 supra lama fish air ada juga handle gigi motor A100 motor lama ya kalau kita masih ada engkol-engkol pun Insya Allah ada ya GLRX poswan GN5 KPH dan juga bahan ukuran 14 ya gitu ada mereking lain sama Swallow itu khusus 14 baik ya penyawan-kawan itu tadi ya penyakutur kita sedikit review ataupun perkenalan diri dari sengkel bocah roho apa saja yang disediakan dan melayani apa saja ini kita melayani berbagai jenis servis ya dari ringan sampai berat seperti ganti oli, ganti kampas ganti pelahar sampai tune up atau turun mesin kunci pun sebagai alat penunjang pekerjaan kami tidak begitu istimewa ya semua masih yang lama barang-barang lama ada penambahan 1-2 lah kalau kita pasang hilang atau rusak tapi wajar kalau di bengkel ada yang hilang wajar semua bengkel pasti pernah merasakannya kunci yang tadi pagi masih ada sore beres-beres sudah nggak ada biasa kalau nggak patah ya hilang resikonya kunci ini alat hiburan kami ada speaker ya speaker ataupun lumayan lah buat hiburan kita ada juga kita untuk anak-anak ataupun pelanggan-pelanggan kami yang ingin bernyanyi bisa bisa ya main kitar nanti suara lebih ngomong lebih dan alhamdulillah kita mulai buka bengkel tanggalnya saya sudah nggak inget ya tapi kalau bulannya dulu masih inget kayaknya bulan berapa ya sekitar bulan 9 eh bulan 9 kayaknya bulan satuan lah bulan 1 2004 Alhamdulillah masih sampai sekarang beri pelancaran kesehatan pelonggaran wiski dari Allah SWT karena di lingkungan ini perkampuannya agak sepi ya karena ada di ujung ada di ujung desa di sana ada perusahaan di sana ada perusahaan kalau di tempat sudah pun perusahaan milik perusahaan ya di agak sepi beberapa ini kesehatan buah di tempat yo ai di ini selamat menikmati kondisinya di depan bengkel ya ini sepi karena di depan sudah kebun milik perusahaan jadi pusat keramaiannya ada di sebelah sana ini TR 18 jadi di TR 10 ya pusat keramaiannya di sana ada pasarnya ya itu kita lihat nge-flok nge-flok bareng ini luasana di luar ya kalau dari luar untuk kawan-kawan kalau lewat silahkan mampir ya kita ngopi bareng kalau mau mancing juga ada sungai di sini tapi ya ikannya kecil-kecil paling ikan bete ya selamat menikmati selamat menikmati kebetulan saya juga hobi bunga ya sama istri saya senang dengan bunga dan kebetulan kami hobi sekali menyetek ya ini ada hasil setekan istri saya dan saya ini ada bunga kertas berbagai macam warna ya di sini ada yang pink ada yang merah ada yang kuning ada juga yang putih di sini campur dengan lantana ya ini pohon lantana atau kalau orang Jawa ngomongnya entut-entutan itu ya kayak bauunya kayak entut dua hari nggak ngising itu ya ini masih lantana sampai belakang sampai kalau itu ya kawan-kawan kalau pas lagi sepi kegiatannya anak-anak atau seperti itu ada yang utek montornya dewi-dwi sendiri-sendiri ada juga yang tongkrong tongkrong main gitar nggak ada yang nyanyi tapi itu karena di bulan ini kalau di daerah saya sini masih sangat keceklek ya kawan-kawan masih keceklek karena belum panen karena disini rata-rata semua petani ya petani ada 12 yang udah jadi kebun juga ada di kebun karet kebun sawit ya kebetulan sawit disini sudah agak tinggi harganya kalau sekarang ya per kilo sampai 30.000 ya iya iya itu suara bojil saya yang nomor dua ya serewet sekali dia iya iya Selamat menikmati. 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 Potong. Sebenarnya ada sih jualannya. Untuk menghemat biaya, potong saja. Disesuaikan. biar tidak terlalu panjang. Biar tidak terlalu panjang. terlalu panjang. terlalu panjang. Tidak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang. Masih sama ya. Masih dalam bengkel tour. Dan ini kita memperkenalkan diri. Lokasi kita berada di tempatnya Desa Pangung Jaya. Kamatan Rawajit Utara Kabupaten Mesuji Yang bertempat di RT-09 RW-04 Di TR-17 Kalau di daerah sini Menggunakan TR TR itu Tersier ya kawan-kawan Ada juga yang SK Kalau SK itu sekunder Karena kita di daerah transmigrasi ya Awalnya dulu Disini Saya juga enggak tahu Ternyata tahun berapa Karena juga dulu saya pendatang Disini Saya datang kesini dulu Tahun 2006 Eh 96 maksud kami 96 Waktu itu saya masih kelas 6 SD ya Tidak kesini terus lanjut ke SMP Terus sekolah dipidada SMP-nya Sampai sekarang Dan ternyata di TR itu Di TR migrasi itu Sekarang banyak yang maju ya orang-orangnya Sampai Jadi Sultan pun ada Padahal dulu kesini cuma Berbekal Baju ya Satu setel Kemudian ditempatkan Sama Dulu ada ya timnya ya Tugas Waktu itu masih pemerintahnya Bapak Soeharto ya presidennya Ceritanya dulu Saya juga diceritain karena enggak tahu Tapi rata-rata Di TR migrasi itu Banyak yang Ber Nasib baik Jadi Sampai yang jadi Sultan Dan pun ada sekarang Dulu Waktu pertama datang kesini ya Masih jarang ya Sepeda motor Rata-rata masih sepeda Saya juga juga sekolah yang pakai sepeda Sini Motor bisa dihitung Mungkin yang Rangkaia lah Dulu Motor Televisi itu Masih jarang disini dulu Dan belum ada Android Yang jelas pada waktu itu Jadi Anak-anak seusia saya dulu Masih Bermainnya itu Bermain Apa ya Seperti anak tahun 90-an lah Mainnya Main-main bola Berenang-renang di kali ya Nyari burung Nyari apa Jangkrik Dan lain sebagainya Mancing Karena hal-hal seperti itu Sangat Menyenangkan bagi kami dulu ya Tidak seperti sekarang ini Kalau sudah Android Sudah terlalu lama pun harus diambil paksa ya Masalah di depan sini Karena sekarang memang masih berceklik sekali ya Jadi itu dosa sekarang Orang lewat aja jarang Belum tentu 5 menit satu yang lewat di depan sini Tapi Alhamdulillah Yang namanya rezeki itu takkan tertukar Jadi kita harus yakin Becegit di mana-mana ada Selama kita masih Mau berusaha Berdoa Berserah diri kepada Allah SWT Insya Allah Kita dicukupkan Mungkin kalau di daerah perkotaan Tidak mengenal Becegla ya Setiap hari Karena rata-rata Di sana Karyawan Bekerja Jadi Bulan terima gaji Kalau di sini tidak Di sini rezekinya musiman Apa Bukan rezeki Maksudnya Pendapatan yang besar Kalau rezeki tiap hari Pasti ada Setiap orang Ini kalau pas panen Sama mau lebaran Kejutannya kami Bengkel di sini ya Sampai lembur-lembur Sampai nolak-nolak Karena ya Tidak tertangani Rata-rata Daripada kita Membuat kecewa orang Kita janji Satu hari jadi Dua-tiga hari Tidak jadi Nanti orang yang kecewa Mending kita Arahkan ke Bengkel lain Yang Bisa langsung Dipegang ya Langsung jadi Tidak mengecewakan orang Alhamdulillah Sekarang itu PLN kita sudah Menyala ya Sudah hidup Jadi kita banyak sekali Terbantu Dengan pekerjaan bengkel ya Seperti sekarang ini Kita sudah punya impact Seperti ini Impact Casan ya Sekarang kita beli di toko online Gerenda Juga kita siapkan Last juga kita ada ya Beli kemarin Jadi penunjang pekerjaan kita Gerenda Por Por Casan Kalau dulu mau gerenda Kita harus menggol diesel dulu Atau jengset ya Karena belum ada PLN Jaringan PLN Yang masuk ke sini Memuka-muka Lesu Melih ya Karena sudah jam berapa ini Sudah jam Assalamualaikum Kegiatan hari ini Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton selamat menikmati 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 muat selamat menikmati 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 selamat menikmati